Maka disebut Tidak dapat menyentuhnya Kecuali orang yang disucikan Bukan yang merasa suci Beda yang disucikan dengan yang merasa suci Orang-orang yang merasa paling benar Yang merasa benar Itu orang-orang yang tidak akan dapat menyentuh Quran Kenapa? Karena dia merasa suci Orang merasa suci itu sobong Itu sifat iblis Iblis itu Sekelas Nabi SAW merasa berdosa Masa ente merasa suci Nabi setiap hari masih mengatakan Ya Rab Ya Allah ampuni hambamu ini Dan terlimalah tobatku Kok ada hari ini orang baru hijrah Baru belajar Islam Terus mengatakan bahwa pemahaman agama dia paling benar Yang lain salah Ya ayuhya yang adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Apa kabar sahabat-sahabat beriman yang berahmati Allah SWT Jumpa lagi kita ya sahabat Moga Allah SWT selalu merahmati kita Dan menjagakan iman dan tawhid kita Sampai kita mati nanti Amin amin Sahabat beriman yang berahmati Allah SWT Kajian kali ini adalah Kajian kitab Al-Hikam Al-Ghautsyah Yang menurut Abu Ya'radiyasim Kitab Al-Hikam ini lebih tua daripada kitab Al-Hikam Ibn Ataylah Apakah yang dibahas di dalam kitab Al-Hikam ini Nanti akan dijelaskan oleh Abu Ya'radiyasim ya sahabat Namun sebelumnya seperti biasa Kita membaca ta'awus dan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Agar dengan selawat tersebut Kita berharap kepada Allah SWT Agar Allah menerangi hati dan korbu kita Agar kita mudah mencerna dan memahami ilmu Allah SWT A'udhu Billahi Minashantanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menaksikan dan semoga bermanfaat Bagaimana cara memahami kolbu Maka dia beragama pun nanti bosan Maka ada orang murtad Itu orang bosan beragama dengan agama lamanya Lalu cari agama baru Ini pesan saya kepada yang mu'alaf Jangan hujat agama lamamu Cukup dalami agama baru Barukan kolbu dengan apa Inilah menjadi mukuddimah pada kajian duha ini Nabi Muhammad SAW mengatakan Jadidu imanakum Perbaharui iman kamu Iman di kolbu Ini sama dengan kalam Segarkan kolbu Bagaimanakah cara menyegarkan kolbu Aksiru min kawli la ilaha illallah Perbanyaklah baca La ilaha illallah Maka orang-orang yang sering membaca ini Hatinya selalu segar Hatinya selalu bahagia Hatinya tidak akan pernah jenuh Maka kalau kita sudah hijrah Sudah beragama Bahkan ada ustad Dahi Kok jenuh beragama Jenuh dia Berarti ada yang tidak segar Dalam kolbunya Bagaimana caranya Dia harus nge-push lagi Dia perbanyak lagi baca La ilaha illallah Ya saya sengaja Karena mau berangkat ke sini Malam tadi Ba'ada maghrib Kami zikir dulu La ilaha illallah Ini bukan untuk pamer Tapi tahad dus bin ni'mah Sebagai tada syukur kepada Allah Allah izinkan lidah yang hina ini Membaca nama Allah La ilaha illallah Kami ada bertiga Perempat Ba'ada maghrib Langsung tahlil seribu Kami menyebutnya Tahlil seribu Di Aceh disebut Ratib seribu Di Sunda apa namanya Nah itu tuh Kasih nama ya Nanti Teman-teman pengawasan Khususnya pengawasan Alpis Buat Sekali seminggu Weret Sarebu Benar Sarebu Kalau Jawa apa Sewu Sewa apa Sewa Itu cuma Namanya seribu Boleh kurang Boleh lebih Itu hanya menunjukkan banyak Dan saya merasakan Perkahnya Karena sebenarnya Badan saya belum fit Ketika berangkat kesini Kita diberi hadiah oleh Allah Dibersihkan perut Yang keluar cuma Air Dua hari Alhamdulillah Jadi kalau tenaga saya Kurang kuat Mohon dimaklumi Karena kita sudah janji lama Tapi ni'mat Maka saya selalu minum Minum air Minum air lebih banyak Jika air itu Menyegarkan badan Maka La ilaha illallah Menyegarkan kolbu Jadi orang yang Kurang La ilaha illallah Kolbunya tidak segar Maka marah-marah terus Beragamanya marah-marah Di kantornya Marah-marah Dagangnya marah-marah Berusahanya marah-marah Hati-hati Nah maka harus dimasukkan La ilaha illallah Harus benar-benar masuk Harus benar-benar masuk Ya Ada yang tersinggung gak? Kalau tersinggung Alhamdulillah Berarti Pas nyinggungnya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Saya bawa kitab Tapi bentuknya PDF Karena sekarang Kalau buah kitab Banyak-banyak Enggak muat di mobil Jadi Bawahnya Masukin ke Alat media Aja Kitab yang Karena ini Masjid baru Saya sengaja Buka Kitab yang Belum pernah Saya kaji selama ini Secara terbuka Yaitu Kitab Al-Hikam Cuma bukan Hikam Ibnu Al-Tailah Hikam yang Lebih awal Dari Imam Ibnu Al-Tailah Namanya Hikam Al-Ghawziyah Ketak Kan namanya Pengawasan Pengawasan Maka Namanya Bukan cocok logi Al-Hikam Al-Ghawziyah Ya Kalau Orang bertanya Kok disebut Ngaos Ngaos Amang Naji Coba tanya Orang Jawa Belum sunda dulu nih Dalam bahasa Jawa Ngaos Itu lebih halus Dari Ngaji Habis kursus Sama istri Orang Jawa Di Sunda Juga disebut Pengawasan Itu bahasa halus Jadi kalau Diitung sebenarnya Lebih indah Mana pengajian Dan pengawasan Pengawasan Kalau pengajian Salah baca Pengajian Senang ya Mau Allahumma salli'ala Sayyidam Ham Saudara-saudari Kiyomakan Allah Kota Bandung Itu kota Yang paling disukai Anak saya Yang kedua Yang Allah Sudah panggil Jadi Dia kalau Lagi ingin berlibur Selalu mengatakan Bandung Bi Bandung Bi Maka saya Kalau ke Bandung Mohon maaf Mata saya berkaca-kaca Semoga Jadi Investasi Akhirat Amin Kitab Al-Hikab Al-Ghawth Ditulis oleh Al-Imam Al-Ghawth Al-Ghawth Itu gelar Gelar Untuk Pemimpin Para wali Allah Jadi Jika ada Menteri Gubernur 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 Wali kota Sampai ke bawah RT Yang paling tingginya Presiden Atau Raja Dalam Pemerintahan Rohani Ini kan Pemerintahan Zahir Dalam Pemerintahan Rohani Juga ada Wali Wali itu Murusin Negeri Batin Mereka ada Kepangkatannya Yang paling Tinggi Disebut Al-Ghawth Paling tinggi Disebut Al-Ghawth Tiba-tiba Ada boci lewat Allahumma Suli Al-Ghawth Al-Ghawth Berarti Hamba Allah Yang Karena Dia Makhluk Dapat Rahmat Dan Berkah Al-Ghawth Berarti Hamba Yang Dimana Dia Ada Maka Kulbu Manusia Menjadi Bercahaya Al-Ghawth Al-Ghawth Rasul Rasul Berapa 313 Jumlah Nabi Maka Sekarang Jumlah Kekasih Allah Berpangkat Kutub 313 Selebihnya 124 tahun 500an Wafatnya Tahun 590an Sekarang Tahun 14 Semua Tuh kan Masjid baru Harus Harus Mengulang Terus Bahwa kita Ada tahun Sendiri 14 44 Imam ini Wafat Tahun 590an Ini Diperdebatkan 590 Berapa Saya Pakai 590 Berarti Sudah Berapa Tahun Coba Genapkan Jadi 600 Kurangi 14 44 Kurang 600 Berapa Tahun Yang Lalu Banyak Ya Males Ngitung Ya Nah Imam Ini Nulis Juga Al-Hikam Hikam Ini jarang Dibaca Dari pesantren Tapi Yang Baca Biasanya Ulama Ulama Yang Mereka Punya Konsumsi Sendiri Untuk Masjid Baru Kita Beri Hadiah Baru Membuka Kitab Al-Hikam Kabuh Madiam Nanti Selama Berapa Hari Dua Hari Ini Insyaallah Saya Akan Buka Kitab Ini Dimanapun Insya Nanti Siang Ada Lagi Kita Buka Lagi Kitab Itu Insyaallah Yang Saya Hormati Para Ulama Majelis Ulama Pengurus Masjid Ta'mir Semua Yang Berkhidmat Masjid Yang Bersih Bersih Masjid Ini Kalau Gak Ada Yang Bersihin Nyaman Gak Duduknya Maka Kalau Ada Yang Bersih Bersihin Ini Marah Marah Jangan Ikut Marah Jangan Ngomong Kamu Gak Tahu Siapa Saya Gimana Jawabnya Jum Kamu Nanti Jadi Kalau Ketemu Ada Orang Tim Khidmat Yang Sedang Bersih Keamanan Kita Ikut Saja Mereka Kenapa Karena Mereka Tahu Cara Ngurus Ini Kita Kurang Tahu Dan Maafkan Kami Para Tamu Jika Salah Salah Adab Kepada Sahib Baik Untuk Membaca Kitab Ini Mari Kita Baca Surah Al-Fatiha Kita Kirimkan Untuk Baginda Nabi Muhammad Sallallam Dan Imam Abu Madian Dan Guru Guru Kita Semua Dan Pendiri Masjid Ini Semua Yang Berwakaf Mungkin Dari Harta Yang Diberikan Ke Negara Negara Masuk Kesini Siapapun Yang Berinisiasi Siapapun Yang Memakmurkan Kita Kirimkan Surah Al-Fatiha A'ub Al-Fatiha Bismillah Surah Semua Semua Kita Cinta Al-Quran Al-Quran Itu Secara Teks Sudah Berakhir 114 Surat Dan Sudah Tidak Turun Lagi Kalau Ada Orang Meyakini Bahwa Akan Ada Quran Baru Pastikan Itu Ajaran Menyimpan Kita Tidak Seperti Itu Tapi Makna Al-Quran Berkembang Atau Tidak Berkembang Dulu Jangankan Di Agama Sebelum Kita Di Islam Sendiri Meyakini Bahwa Bumi Itu Flight Dan Bumi Adalah Tempat Alam Semesta Ber Berotasi Jadi Kita Senter Tidak Berkembang 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 Sekarang Terbalik Matahari Tempat Tata Surya Berputar Kita Tidak Tau Lagi Nanti Ada Pertemuan Baru Maka Orang Meyakini Bumi Flight Bumi Diam Alam Yang Berkeliling Atau Yang Sebaliknya Itu Tidak Berkaitan Dengan Agama Itu Berkaitan Dengan Pemahaman Terhadap Teks Nah Ini Berapa Tahun Yang Lalu Banyak Yang Bertengkar Di Bagi Nah Al-Quran Sudah Selesai Tapi Pemahaman Al-Quran Allah Selalu Turunkan Oleh Oleh Kerenanya Orang Dahulu Baca Ayat Tidak Tertfahamkan Akan Muncul Teknologi Namanya Kamera Tapi Ketika Ibnu Haysam Baca Ayat Tentang Afalam Yanzuru Apakah Mereka Tidak Memperhatikan Langit Dan Kaliman Ain Mata Semuanya Diteliti Jadilah Kemudian Awal Daripada Lensa Kalau Tanpa Ibnu Haysam Kita Tidak Punya Lensa Kamera Hari Ini Tidak Punya Kacamata Hari Ini Di Zaman Ini Sudah Lain Lagi Oleh Kerenanya Pemahaman Terhadap Al-Quran Berkembang Al-Qurannya Tidak Boleh Berkembang Al-Quran Titik Kula Ujungnya Minal Jinnati Wannas Selesai Ya Apa Kata Imam Abu Madian Al-Quran Nazal Watatanazzal Jadi ada dua Al-Quran Itu Turunnya Dua Jenis Yang Pertama Turun Kalimahnya Surahnya Ayatnya Itu Namanya Nazal Nazala Atau Nazala Atau Anzala Artinya Sama Cuma Dibedakan Anzala Turun Ke Langit Pertama Kalau Nazala Turun Bertahap Inna Anzal Surat Al-Qadar Sesungguhnya Kami Menurunkan Huruhnya Quran Fi Lailatil Qadar Pada Malam Lailatil Qadar Turun Semua Jadi Di malam Lailatil Qadar Lailatil Qadar Itu malam Keberapa 27 Bukan 17 Tapi Untuk Memperingati Nuzul Quran Karena Nuzul Quran Ini Quran Itu Diturunkan Kepada Kolbu Sayyidina Muhammad S.A.W. Diturunkan Ke kolbu Para sahabat Para sahabat Berperang Pada 17 Ramadan Peran Badar Karena Ahli Quran Mereka Berjuang Pada Hari Badar Ulama Kita Merayakan Hari Quran Itu Perjuangan Ahli Quran Pada Malam 17 Ramadan Jadi Sebenarnya 17 Ramadan Nuzulnya Bukan Nuzul Dari Atas Tapi Itu Pejuang Quran Sedang Berjuang Silahkan Cari Hadisnya Tidak Ada Satu Hadis Pun Yang Menyebutkan Quran Turun Malam 17 Silahkan Kita Boleh Taruhan Ya Ini Taruhan Beneran Boleh Ambil Tablet Saya Disini Banyak Kitab Ada Ribuan Kitab Tapi Antum Bisa Baca Tidak Tidak Saya Temukan Yang Ada Diturunkan Al-Furqan Yaitu Al-Quran Pada Pada Malam 25 Tetapi Malam Malam Yang Biasanya Latul Qadar 27 Maka Kita Gabung Malam Ganjil Turun Al-Quran Malam Ganjil Setelah 20 Walau 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 Al-Quran Namun Ada Ulama Yang Meyakini Latul Qadar Itu Mulai Dari Malam Pertama Ramadan Sampai Akhir Ramadan Cuma Saya Tidak Menemukan Dalil Jadi Al-Quran Itu Turunnya Dua Jenis Satu Nazalah Aparti Nazalah Turun Dengan Huruf Kata Kata Jumlah Dikumpulkan Kata Kata Jadi Ayat Dikumpulkan Ayat Jadi Surat Dikumpulkan Surat Semuanya 114 Menjadi Mushaf Al-Quran Itu Sudah Selesai Itu Nazalah Maka Tidak Ada Lagi Quran Ada Teman Saya Yang Bertanya Oh Di Iran Ada Quran Syiah Kebetulan Saya punya Mahasiswa Santri Lagi Kuliah Disana S2 Saya Tanya Betul Ada Quran Oh Enggak Ada Quran Baru Enggak Sama Kurannya Sama Berarti Tidak Ada Mau Disana Disini Sama Disana Dan Disini Sama Lalu Yang Kedua Ini Yang Bagian Kita Kalau Nazalah Turun Ke Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jadi Kalau Nazalah Turun Kemana Allah Allah Turunkan Ke Luh Mahfuz Ke Sayyidina Jibril Lalu Ke Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Tapi Allah Juga Langsung Ke Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Ada Yang Langsung Bahkan Sebenarnya Quran Itu Langsung Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sedangkan Secara Huruf Perhurufnya Baru Diturunkan Lewat Nabi Malikat Jibril Yang Bagian Kita Ini Yang Menarik Sebenarnya Untuk Zaman Ini Yaitu Tanazzalah Apa Arti Tanazzal Bahwa Quran Yang Sudah Sempurna Itu Kita Sempurna Nggak Ini Yang Hadir Sudah Sempurna Belum Belum Memahami Quran Sempurna Nggak Coba Ada Berapa Orang Disini Anggap Ambil Misalnya Saya Ambil Sepuluh Dari Sepuluh Suruh Baca Quran Surah Al-Fatihah Disuruh Memaknai Maka Masing-masing Akan Beda Cara Memaknainya Apakah Pemaknaan Ini Pemaknaan Itu Sudah Berhenti Maka Ketika Orang Ngomong Hanya Pemahaman Ini Yang Bener Sedangkan Pemahaman Yang Lain Salah Itu Mereka Gagal Faham Di bab Nazalah Dan Panazalah Ini Yang Sering Saya Sampaikan Sebelum Kita Masuk Kebab Kolbunya Quran Suci Bener Bener Quran Suci Kalau Al-Razi Baca Al-Quran Suci Nggak Saya Suci Nggak Nggak Saya Nggak Suci Yang Suci Cuma Allah Rasulullah Tapi Kalau Allah Sucikan Saya Baru Saya Bisa Menyentuh Al-Quran Maka Disebut La Yamassuhu Illal Mutahharun Tidak Dapat Menyentuhnya Kecuali Orang Yang Disucikan Bukan Yang Merasa Suci Beda Yang Disucikan Dengan Yang Merasa Suci Orang Orang Yang Merasa Paling Bener Yang Merasa Bener Itu Orang Orang Yang Tidak Akan Dapat Menyentuh Quran Kenapa Karena Dia Merasa Suci Orang Merasa Suci Itu Sobong Itu Sifat Iblis Iblis Itu Sekelas Nabi Merasa Berdosa Masa Ente Merasa Suci Nabi Setiap Hari Masih Mengatakan Ya Rab Ya Allah Ampuni Hambamu Ini Dan Terlimalah Tobatku Kok ada Hari ini Orang Baru Hijrah Baru Belajar Islam Terus Mengatakan Bahwa Pemahaman Agama Dia Paling Bener Yang Lain Salah Dia Sulit Membedakan Antara Quran Yang Maha Benar Dengan Dia Yang Belajar Benar Orang Belajar Benar Belum Tentu Benar Orang Belajar Benar Belum Tentu Benar Nah Kita Sedang Belajar Belajar Benar Jadi Saya Menghimbau Kepada Siapapun Yang Sedang Belajar Sedang Ngaji Sucikan Quran Jangan Sucikan Pemahaman Kita Terhadap Quran Yang Punya Faham Terhadap Quran Siapa Ustadz Benar Ustadz Itu Manusia Bukan Nabi Ustadz Bisa Salah Udah Kan Tematan Ini Gelarnya Ini Enggak Ngaruh Ya Apapun Gelarnya Walaupun Gelarnya Tujuh Ditambahin ALM Almarhum Tetap A Jadi Bukan Yang Suci Bapak Ibu Saudara Saudara Bukan Allah Apa Kata Beliau Al-Quran Nazala Watanazzal Fanuzul Qatmada Watanazzul Bakin Ila Yawm Al-Qiyamah Quran Sudah Selesai Tetapi Pemaknaan Quran Belum Selesai Maka Watanazzul Jadi Ada Nazal Nuzul Ada Tanazzul Tanazzul Bakin Ila Yawm Al-Qiyamah Sedangkan Tanazzul Turunnya Pemaknaan Quran Kedalam Kolbu Akan Berlanjut Sampai Kiamat Ini yang Ngomong Imam Abu Madian Disebut Tanazzul Maka Orang Siapa Saja Yang Mendapatkan Makna Quran Dia Pewaris Nabi Salallahu Alihi Mungkin Enggak Pewaris Nabi Suka Melaknat Mungkinkah Pewaris Nabi Suka Saka Cari Apa Namanya Kesalahan Kesalahan Orang Hari Ini Orang Yang Mengaku Dirinya Ulama Suka Nyari Kesalahan Orang Lain Dan Kita Mengimbau Ini Kebetulan Ada Teman-teman Majlis Ulama Majlis Ulama Itu Bukan Majlis Juri Penyesat Aliran Aliran Bukan Majlis Ulama Itu Majlis Pembimbing Umat Sepakat Bukan Majlis Untuk Menyesat Nyesatkan Aliran Aliran Kalau ada Aliran Bimbing Dulu Gak Mau dibimbing Baru sesatkan Ini Bukan Mengajarin Tapi Kita MUI Bukan KPK KPK Aja Berubah Dari Dulunya Suka Tangkap Tangan Sekarang Sudah Suka Mengidukasi Gak Langsung Tangkap Tangkap Dulu Kan Kayaknya Prestasi Setiap Kali Hari Jumat Masih Ingat Itu Hari Yang Menegangkan Jumat Kramat Kami Berharap Kepada Guru Kami DMUI Sedia Sedia Kami DMUI Kawan Kawan Kami DMUI Jika Ada Kesalahan Di Aliran Kelompok Kelompok Bimbing Mereka Jangan Langsung Keluarkan Fatwa Apalagi Cuma Jawaban Lewat WA Apalagi Lewat Website Tidak Elok Tidak Tidak Elok Jangan Salahkan Nanti Jika Nanti Banyak Pengawasan Majlis Majlis Lembaga Lembaga Nanti Mereka Menyerang Majlis Ulama Jangan Sampai Jangan Sampai Saya Mencintai MUI Karena Guru Saya Lama Di MUI Walaupun Saya Tidak Mau Masih MUI Karena Tidak Kuat Belum Pantas Disebut Ulama Saya Jadi Guru Ngaji Ini Jauh Dokter Sini Kita Perhatiin Dari Tadi Kenal Al-Quran Selesai Pemahaman Quran Tidak Selesai Maka Tidak Layak Orang Ngomong Saya Paling Alim Cukup Saya Dina Musa Yang Mengatakan Aku Paling Alim Setiap Orang Yang Disayang Allah Ngomong Aku Paling Alim Tunggu Nanti Akan Ada Teguran Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Jadi Pemahaman Quran Itu Akan Turun Kedalam Kolbu Sampai Kiamat Ingat Lu Mesti Kemana Turunnya Kolbu Kolbu Bukan Disini Ilmu Kalau Cuma Yang Nambah Disini Hobinya Debat Haman Cari Kesalahan Orang Tapi Kalau Turun Kedalam Kolbu Dia Sudah Nggak Sempat Cari Kesalahan Orang Karena Di Dalam Kolb Sudah Banyak Kesalahan Apa Kata Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Iza Adna Bal Abdu Jika Seorang Hamba Berdosa Maka Terjadilah Di Kolb Nya Ju'ila Fi Kolbihi Nukta Dan Sauda Ada Bercak Noda Hitam Di Kolb Nya Kita Punya Cermin Cermin Ada Bercak Nutupin Pagian Wajah Bisa Lihat Muka Nggak Disitu Nggak Bisa Lihat Muka Itulah Sebabnya Ada Orang Orang Yang Dia Nggak Sempat Nga Haca Akhirnya Dia Lihat Muka Orang Lain Apalagi Kolbunya Sudah Retak Retaknya Kolbu Kalau Sudah Syirik Kolbu Retak Itu Bukan Kenapa Tahati Itu Urusan Kaum Alay Retaknya Kolbu Dalam Ilmu Kolbu Itu ketika Dia berpaling Cintanya Kepada Selain Allah Subhanahu Wata'ala Itulah Syiriknya Kolbu Syirik Khafinya Kolbu Ketika Kolbunya Bergantung Kepada Selain Allah Walaupun Lisannya Bacalah Ilaha Illallah Dosa 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 Berbahaya Itu Bukan Hanya Dosa Mata Dosa Telinga Dosa Lisan Dosa Tangan Kaki Kemaluan Itu Sudah Tahu Sudah Semua Cukup Distifarkan Tobat Berniat Tidak Mengulangi Tapi Kalau Dosa Kolbu Sering Tidak Sadar Kita Melakukannya Coba Yang Duduk Sekarang Hati Hati Terbersih Tidak Merasa Lebih Baik Dari Yang Disamping Merasa Lebih Soleh Soleh Dari Yang Disamping Yang Didepan Terbersih Sedikit Langsung Di kolbunya Ada Noda Itu Kalau Main Kolbu Bahaya Dan Yang Mampu Untuk Membersihkan Cuma La Ilaha Illallah Ya Orang-orang Yang Kolbunya Penuh Dengan La Ilaha Illallah Mau Dimasukin Yang Lain Juga Gak Bisa Ketika Godaan Godaan Duniawi Itu Sangat Kuat Jadi Suatu Kali Ada Seorang Yang Hamba Allah Rezeki Datang Terus Kepadanya Orang Senang Baca Kitab Al-Hikam Tapi Ketika Datang Terus Zikir Kata Imam Notailah Kamu Boleh Terima Hadiah Pemberian Orang Tapi Yang Kamu Lihat Allah Yang Ngirim Dan Makhluk Karena Kalau Kamu Lihat Makhluk Yang Ngirim Kamu Akan Tunduk Kepada Makhluk Allah Cemburu Allah Cemburu Terus Gimana Terilhamlah Hadis Tadi Kedalam Kolbunya Maka Dia Banyak Baca La Ilaha Illallah Imam Abu Madian Salah Satu Imam Yang Seperti Itu Beliau Jika Lagi Kolbunya Gersang Maka Dia Banyak Baca La Ilaha Illallah Wah Lahul Lah Lahul Alhamdu Yuhyi Wa Yumid Wah Ala Kulli Shikad Ini Zikir Sudah Biasa Tapi Efeknya Luar Biasa La Ilaha Illallah Wah Dahu La Syarikalah Kalimat Tengahnya Penting Lahul Mulk Wal Lahul Hamdu Kekuasaan Milik Dia Kekuasaan Abadi Milik Dia Mohon Maaf Kalau Presiden Gubernur Bupati Wali Kota Berapa Tahun Kalau Maju Lagi Berarti Cuma 10 Tahun Kalau Dia Maju Lagi Berarti Yang Pertama Dua Tahun Sebelum Dia Maju Dia Harus Off Dulu Gak Maksimal Kekuasaan Di Dunia Itu Kekuasaan Ini Jangan Lupa Kalau Para Asatis Itu Kekuasaan Zahir Ada Kekuasaan Da'wah Ada Kekuasaan Bisnis Kekuasaan Da'wah Itu Milik Allah Ketika Ketika Seorang Da'ik Klaim Itu Milik Dia Ini Lapak Gue Lo Jangan Ambil Ketemannya Sesama Pendawah Siap-siap Allah Murka Kepadanya Kenapa Lahul Mulku Semua Terutama Terutama Semua Yang 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 Senang dirinya Ini Muka Siapa Yang Buat Orang Tua Bukan Idung Mancung Ini Namanya Mancung Ini Siapa Yang Buat Bukan Kita Maka Ketika Ada Orang Memuji Pulangkan Kepada Allah Jangan Geer Termasuk Kalau Kiai Ngajar Terus Jamaahnya Tersentuh Itu Bukan Kita Yang Menyentuh Dia Siapa Yang Menyentuh Dia Yang Punya Kolbu Jadi Apapun Yang Masuk Kedalam Kolbu Itu Allah Yang Izin Maka Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Saya Boleh Terima Pujian Teman Teman Yang Hadir Ini Boleh Terima Pujian Syaratnya Satu Kembalikan Pujian Kepada Allah Seandainya Kita Tidak Dipuji Kita Akan Mengatakan Ya Allah Benar Aku Memang Tidak Terpuji Yang Terpuji Hanya Engkau Sebahat Masih Marah Dibuli Orang Namuk Dibuli Orang Berarti Tidak Lolos Baca La Ilaha Illallah Wahdahu La Sharika Lahul Mulku Walahul Alhamdul Itu Yang Modal Awal Ini Bacaan Sudah Dibaca Sedari TK Tapi Sudah Tua Kok Masih Tidak Faham Juga Silahkan Baca Ini Dirasa Rasakan Ini Wirid Imam Abdul Hassan Shazili Beliau Baca Setiap Pagi Dan Sore Kalau Sibuk 10 Kali Jika Standar Beliau Baca 100 Kali Pagi Sore Pagi Sore Silahkan Diamalkan Ibnu Alain Ad Dimashki Seorang Murid Seorang Hamba Jika Dia Bersihkan Kolbunya Zahirnya Maka Allah Akan Isi Dengan Yang Bersih Nah Ini Sering Kita Kasih Contoh Ini Gelas Kalau Kotor Ada Tai Di Dalamnya Dimasukin Jus Paling Kita Suka Mau Enggak Enggak Mau Airnya Bagus Gelasnya Bersih Atau Lalat Masuk Mau Minum Enggak Mau Paham Maksudnya Maka Harus Dikuras Lagi Di Istighfar Lakan Lagi Di Isi Lagi Dengan La Ilaha Ilallah Begitu Terus Dan Harus Setiap Hari Yang Masih Galau Ada Enggak Yang Masih Galau Ada Enggak Enggak Usah Angkat Tangan Obat Galau Itu Cuma La Ilaha Enggak Ada Lagi Saya Sudah Cari Kemana Mana Kan Kita Pernah Galau Juga Sampai Sekarang Juga Masih Galau Allah Allah Al-Quran Turun Kepada Kolbu Nabi Maka Pemahaman Quran Hanya Turun Kepada Kolbu Orang Yang Mengikuti Nabi Sallallahu Atau Pake Kolbu Jadi Nabi Itu Ada Fashion Nggak Ada Style Nggak Nabi Itu Atau Nabi Flexible Orang Sangat Flexible Nabi Itu Ini Jangan Ditiru Yang Ini Ini Berat Kalau Yang Sanggup Nabi Itu Bukan Orang Miskin Bajunya Kebanyakan Impor Jangan Ditiru Jadi Nabi Itu Punya Jubah Ini Namanya Jubah Ini Jubah Terima kasih Ini Jubah Nabi Itu Ada Jubah Jubah Syamiah Atau Disebut Jubah Rum Jubah Itu Ada Ikat Ada Kancing Ada Jubah Bahrain Ada Jubah Yaman Ada Jumah Mesir Macem-macem Nabi Koleksi Gimana Nabi Koleksi Ada Yang Beliau Dikasih Hadiah Ada Yang Beliau Beli Nabi Itu Suka Beli Juga Beliau Masuk Ke Pasar Beli Kuda Kuda Nabi Beli Langsung Tau Tau Dikerjain Ma'arab Badui Udah Beli Kata Orang Raudui Enti Belum Beli Dia Gatau Yang Dia Ajak Ngomong Adalah Rasulullah S.W. Nabi Itu Sering Masuk Karena Nabi Ini Dulu Pedagang Disuka Bertransaksi Apa Kata Orang Arab Badui Eh Muhammad Kata Mereka Apa Apaan Muhammad Kok Seorang Nabi Jalan Jalan Di Di Pasar Kok Nabi Suka Belusukan Gitu Tapi Nabi Belusukan Bukan Pencitraan Nabi Itu Belusukan Asli Rohaninya Jadi Kolbu Nabi Yang Ditiru Karena Kolbu Enggak Berubah Kolbu Beliau Kolbu Kita Yang Berubah Kalau Style Berubah Enggak Cobalah Tanya Orang Orang Yang Buat Fashion Setiap Tahun Pasti Berubah Apalanya Yang Nambah Kita Bilang Biasa Aja Ditambah Lagi Emang Begitu Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Memakai Jubah Orang Orang Yang Dulu Dipakai Oleh Pendeta Pendeta Di Rum Dipakai Oleh Beliau Maka Disebut Jubah Ruminya Jubah Orang Rumawi Jubah Yang Dipakai Orang Orang Di Syam Ini Nabi Sangat Flexible Ketika Mekah Masih Musyrik Nabi Tidak Mau Mengikutin Model Rambut Orang Musyrik Orang Musyrik Rambutnya Belah Belah Tengah Atau Belah Samping Maka Belum Ikutin Ahli Kitab Ke Belakang Jadi Tidak Benar Kalau Ada Ustadz Kiai Mengatakan Bahwa Nabi Tidak Pernah Ikutin Model Selain Bangsa Dan Arab Ada Hadis Sahih Bukhari Muslim Belum Mengatakan Inni Uhib An At Tabi Ahl Kitab Fimalam Yukmar Aku suka Mengikuti Ahli Kitab Selama itu Tidak ada Perintahnya Jadi Nabi itu Stylis Jadi Para Kiai Jaga Modelnya Pakai Sarum Tapi Yang Yang Api Tapi Kiai Saya Punya Model Yang Dahsyat Kiai Kami Ahli Hadis Kiai Mustafa Yaqub Bajunya Kemana Mana Putih Kalau Putih Tidak Ditanyain Tidak Dilihatin Ini merek Siapa Kan Bisa Dicek Enaknya Pake Baju Putih Maka Saya Pake Baju Putih Khawatir Nanti Teman Teman Disini Kasih Dipakai Jubah Allah Mas Sayyidina Muhammad Kenapa Imam Abu Madian Berani Mengatakan Quran Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sudah Selesai Tapi Makna Quran Belum Selesai Terus Turun Ini kan Berani Bermomong Begitu Karena Beliau Pernah Mengatakan Berdasarkan Hadis Nabi Istafti Kolba Jadi Ada Orang Datang Kepada Rasulullah Dan Bertanya Wahai Rasulullah Kalau Aku Punya Masalah Sedang Engkau Tidak Ada Ulama Tidak Ada Kira-kira Begitu Kalau Diterjemahkan Secara Bebas Apa Jawaban Beliau Engkau Punya Kolbu Mintalah Fatwa Kedalam Kolbumu Sayang Sekali Para Da'i Para Ustadz Tidak Mencontohkan Itu Sehingga Jamaah Tidak Berfikir Dengan Kolbunya Mereka Berfikir Dengan Emosinya Kita Kita Doakan Semoga Ulama Kita Doakan Saya Juga Semoga Kami Termasuk Orang Berfikir Dengan Kolbu Amin Rabban Alamin Gimana Berfikir Dengan Kolbu Kolbu Tidak Pernah Dilatih Maka Berkata Beliau Di bagian Tengah Sini Apa Kata Beliau Ini Tuguran Buat Kami Buat Kita Semua Siapa Yang Diberikan Kelezatan Bermunajat Kepada Allah Maka Matanya Selalu Terhalang Untuk Banyak Tidur Malam Tadi Banyak Tidur Atau Zikir Kenapa Nonton Bisa Lama Nonton Netflix Youtube Sama Kita Berarti Tapi Jangan Buat Allah Cemburu Jangan Buat Rasulullah Cemburu Rasulullah Itu Cinta Atau Kita Masa Kita Tidak Cinta Atau Dia Rasulullah Mau Berpisah Ruh Dengan Badannya Yang Disebut Kita Duhai Umatku Masa Kita Mau Tidur Mau Berpisah Nyawa Ini Sejenak Yang Disebut Malah Yang Ditonton Allah Ya Salam Kita Tidak Habis Fikir Lalu Nanti Mau Minta Shafat Rasulullah Mau Tidur 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 Cara Ingat Rasulullah Amalkan Sunnah Sallallahu Aleyhi Sallam Sunnah Nabi Sebelum Tidur Berdoa Itu Yang Diajarin Diteka Bener Sunnah Nabi Sebelum Tidur Itu Panjang Nih Coba Lihat Cara Nabi Tidur Cara Wali Tidur Itu Beda Kata Beliau Jika Jika Engkau Nggak Tidur Maka Sempurnakanlah Wudu Kau Wudu Iqal Solah Seperti Wudu Untuk Solat Bertanyalah Orang Bandung Bermazhab Syafi'i Buya Ustaz Kiyai Kepada Para Kiyai Kami Kan Mazhab Syafi'i Kalau Udah Punya Istri Bersentuhan Kan Batal Tuh Lupa Ini Wudu Mau Tidur Bukan Wudu Mau Solat Puluk Puluk Aja Nggak Apa-apa Salam Salam Itu Bagian Daripada Tanda Cinta Ketika Kita Sudah Berkeluarga Batal Nggak Kalau Mau Solat Wudu Lagi Tapi Kalau Diluar Solat Zikir Baca Quran Nggak Perlu Wudu Jadi Nabi Sebelum Tidur Ngapain Wudu Wudu Yang pertama Dibersin Apa Tangan Dulu Yang sunah Terus Yang rukunnya Wajah Kenapa Wajah Wajah Kita Biasanya Berminyak Bener Ya Bener Nggak Kalau Kurang Kurang Cairan Maka Dia akan Mengeluarkan Keringat Supaya Dia stabil Dia Maka Kalau Lihat Wajah Saya Mengkilat Itu Bukan Nur Muhammad Itu Bukan Ya Itu Karena Kurang Minum Itu Allah S.W.A.W. Ketika Tidur Tubuh Ini Mengalami Apa Yang disebut Dengan Roh Rehat Rehat Itu Ketika Coba Lihat Kita Kalau Tidur Kakinya Supaya Darah Yang Di Bawah Terus Bisa Berputar Kulit Kulit Harusnya Dia Dia Bisa Bernafas Apalagi Kulit Wajah Maka Nabi Mengajarkan Sebelum Ada Glowing Apalagi Apa Glowing Pake Apa Pake Pepes Atau Pake Cat Biar Tahan Tujuh Hari Pepes Glow Itu Bahasanya Kia Itu Ketika Kita Ingin Merawat Wajah Yang kita Niat Kenapa Karena Mau bertemu Orang Orang Lihatnya Muka Setiap Hari Kita Diminta Lima Kali Bertemu Allah Bener Nggak Maka Harus Dibersihkan Wajah Kolbu Tapi Dimulai Isyaratnya Dengan Wajah Ini Maka Dibersihkan Wudu Jangan Berlebihan Wudu Jangan Nanti Basah Badan Separuh Banyak Yang Murudu Syetan Ikut Mohon Maaf Para Pengurus Masjid Ini Mungkin Karena Baru Tadi Saya Ketempat Wudu Masih Ada Bau Aneh Mohon Ini Karena Tempat Bagus Kalau Kaki Kita Kotor Di Tempat Wudu Naik Kesini Ini Kotor Semua Kotor Semua Kasian Kasian Masjidnya Baru Soalnya Jadi Mohon Maaf Spiritnya Masjid Bukan Hanya Imam Dan Muazzin Ustadz Tapi Spiritnya Masjid Dimulai Dari Tempat Wudu Tempat Bersuci Tempat Toilet Mohon Diperhatiin Kiai Mohon Diperhatiin Untuk Para Pengurus Mumpung Para Kiai Ngaji Dari Kecil Sampai Dewasa Kitab Kesucian Aneh Masjid Besar Hanya Bersih Di luar Tapi Gak Bersih Itu Aneh Bagi saya Dia sudah Suci Tapi Masih Bau Itu Sudah Suci Tapi Masih Bau Semoga Ini Tabah Sempurna Allah Masjid Lalu Nabi Sallallahu Sallam Setelah Mengajarkan Wudu Apalagi Wudu Dari Dari Muka Sampai Ke Kaki Kenapa Kaki Juga Harus Dibersihkan Karena Ternyata Selama Kita Jalan Itu Banyak Bakteri Yang Nempel Jadi Kalau Tidur Tidur Tidak Cuci Kaki Siap Siap Banyak Penyakit Penyakit Kulit Penyakit Di Kaki Itu Sebabnya Karena Enggak Enggak Udu Mau Ngamalin Ini Hadis Wahid Bukhuri Enggak Ngamuin Ngamalin Ini Cara Nabi Tidur Setelah Itu Apa Yang Belum Fatimah Datang Kata Sayyidah Fatimah Radiyallahu Tala Anha Ya Abadi Wahai Ayah Andaku Jika Engkau Berkenan Berikanlah Aku Seorang Pelayan Yang Bisikin Siapa Sedina Ali Kata Sedina Ali Kena sayang Kepada Istrinya Dek Fatimah Kalau orang Sudah Mengapa Neng 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 Timah Neng Ipat Neng Ipat Minta Itu Ke Abah Beliau Bawa Banyak Pelayan Dan Mudak Dari Luar Minta Satu Rasul Rasul Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alas Sallallahu Alas Ketika diminta Yang lain Dikasih Anaknya Enggak Beliau Ternyata Ngerti Umur Anaknya Enggak Pendek Untuk Berkhidmat Ke Suaminya Serina Ali Puas Puaskan Khidmat Cuma Enggak Dikalamkan Apa Kata Beliau Wahai Fatimah Jika Engkau 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 Tidur Amalkan Ini Ini Lebih Baik Daripada Engkau Punya Pelayan Subhanallah Alhamdulillah Allah Akbar Masing-masing 33 Allah Akbarnya 434 Pulang-pulang Serina Ali Sudah Seneng Dikira Bawa Pembantu Bawa Pelayan Bawa Asisten Ternyata Dibawa Apa Nah Inilah Para Sahabat Nabi Keluarga Ahlu Bait Rasulullah Sallallahu Mereka Jika dikasih Duit Dikasih Ilmu Dari Rasul Mereka Pilihnya Mana Yang Ahlu Bait Dan Keluarga Inti Dan Sahabat Sahabat Yang Paling Dekat Kepada Rasulullah Ada Uang Ada Hadis Nabi Mana Yang Mereka Pilih Hadis Nabi Kalau Orang Mandung Pilihnya Apa Ada Amplop Ada Hadis Pilih Mana Dua-duanya Pilih Milih Itu Salah Satu Kalau Duit Bisa Habis Nggak Ilmu Ilmu Itu Sifat Allah Akan Kekal Bersama Allah Maka Siapa Yang Ingin Dikekalkan Allah Bersamalah Dengan Sifatnya Sayyidah Fatima Kemudian Mengamalkan Itu Dan Mengatakan Wahai Suamiku Tercinta Ayah Andaku Memberi Hadiah Lain Yang Lebih Mulia Yaitu Subhanallah Tiga-tiga Hamlah Tiga-tiga Allah Baratiga-tiga Tidak Digenapkan Tiga-empat Mau Amalin Disebut Dengan Zikir Fatima Ini Hadis Sahih Bukhari Dan Muslim Disebut Zikir Fatima Tapi Yang Mengamalkan Sayyidina Ali Kata Sayyidina Ali Seumur Hidupku Aku Tidak Pernah Tinggalkan Amalan Ini Hatta Ketika Kami Musim Perang Terparah Yang Pernah Dialami Beliau Namanya Perang Sifin Itu Perang Dunia Terbesar Saat Itu Sayyidina Ali Mengatakan Biasanya Aku Baca Di Awal Malam Ini Aku Baca Sebelum Subuh Kodok Namanya Salafal Sayyidina Ali Masih Mengkodok Amalan Sunat Padahal Dia Sudah Wali Allah Sudah Sahabat Rasulullah Mantu Rasulullah Sahabat Nabi Rasulullah Saudara Supuku Rasulullah Sahabat Bakar Yubbab Ul Ilmi Sedina Ali Kalau Diam Diam Sudah Pintu Ilmu Nggak Perlu Ngapain Beliau Itu Cukup Amalan Amalan Biasa Tapi Beliau Masih Amalan Itu Mau Bertemu Sedina Ali Sayyidah Fatimah Nanti Di Surga Sebelum Ke Surga Di Padang Mahsyar Mau Amalkan Ini Sebelum Pidur Amalkan Nggak Perlu Ijazah Langsung Amalkan Karena Hadisnya Dan Hadisnya Terbuka Langsung Diamalkan Sebelum Tidur Berapa Kali Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Satu Subhanallah Satu Pohon Di Surga Pohon Di Surga Rindangnya Kalau Kita Jalan Seratus Tahun Perjalan Itu Tanah Berapa Berapa Meter Maka Orang-orang Yang Kaya Di Akhirat Ciri-cirinya Di dunia Dia Tidak Luput Membaca Subhanallah Bi-ambih Sunnah Azim Setiap Hari Mau cari Tahu Orang Tajir Di dunia Tajir Di akhirat Ini Amalannya Allah 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 Salli Allah Sedikit lagi Lalu Rasulullah Baru Mengajarkan Beberapa Doa Ada yang Panjang Ada yang Pendek Yang Pendek Itu Kita Baca Bismillah Ya Ada Kalau Dibukhuri Dibalik Bismillah Amutu Wah Ahya Tapi Imam Nawawi Meriwayatkannya Dibalik Ahya Wa Amut Artinya Sama Artinya Mengerikan Ya Allah Dalam Namamu Dengan Namamu Melalui Namamu Aku Masuk Ke Alam Kematian Amutu Aku Masuk Ke Alam Kematian Maka Orang Orang Yang Baca Ini Seharusnya Sudah Tidak Takut Mati Karena Setiap Hari Deconditioning Mau Mati Setiap Malam Cuma Kalau Bapak Bapak Lain Setiap Jum'atan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mulai Bismillah Bismillah Ma'ah Ya Wah Amu Jadi Dari Ujung Sampai Ujung Sampai Bunyinya Ibu-ibu Tidak tahu Ibu-ibu Tidak pernah Jum'atan Kalau itu Khotbah Tidak pernah Khotbah Jum'atan Tidak pernah Ibu-ibu Bapak Ibu Ini Rahasia Kami Bapak Bapak Kalau Jum'atan Itu Kesempatan Untuk Masuk Ke Alam Gaib Betapa Nikmatnya Ya Dan Saya Sering Disampain Orang Bu Ya Terima Kasih Ceramahnya Selalu Mengantarkan Tidur Saya Itu Antara Sedih Dan Bahagia Sedihnya Ya Allah Aku udah tinggal Tidur Tapi Bahagianya Kenapa Saya bahagia Saya ketemu Dengan Psikolog Tepat Seorang Psikolog Orang Itu Hanya Dapat Tidur Jika Rasaan Dan Pikirannya Tenang Dan Damai Makanya Orang Mencari Ketenangan Kedamai Itu Dengerin Musik Instrument Ya Apapun Ternyata Saya terhibur Dikit lah Dengerin Suara Kita Orang Bisa Tidur Tapi Alhamdulillah Dari tadi Ada yang Tidur Gak Ya Kalau Ya Bener Kata orang Jadi Di dalam Diri Ini Ada Satu Wadah Ada Satu Media Yang Kita Bisa Masuk Setiap Malam Itu Yang disebut Mati Sebelum Mati Ternyata Masuk Kedalam Diri Itulah Yang disebut Mematikan Diri Sebelum Mati Gimana Caranya Dimulai Dengan Cara Rasulullah Sallallahu Gak Usah Aneh Gak Usah Mandi Pake Tujuh Air Semur Itu Kalau Yang Mau Silahkan Gak Dosa Juga Saya Nyimpen Tujuh Air Semur Boleh Gak Boleh Tapi Kalau Mau Simple Gak Perlu Begitu Kita Berudu Dengan Air Biasa Nabi Itu Sering Mandi Tengah Malam Bukan Hanya Karena Beliau Punya Istri Banyak Tapi Emang Itu Tradisi Beliau Suka Mandi Malam Tapi Beliau Sekarang Beliau Mandi Siang Nah Bagi Ada Beberapa Orang Yang Mengambil Rahasia Ini Ada Mandi Sebelum Subuh Tapi Cara Mandinya Dimulai Dengan Wuduk Jangan Langsung Guyur Darah Kita Masih Panas Ada Orang Pingsan Di Ini Di Kemar Mandi Ada Kenapa Dia Langsung Guyur Mungkin Membuluh Darahnya Pecah Atau Gimana Kita Gak Tahu Yang Benar Seperti Rasulullah Pelajarkan Wuduk Dulu Kanan Dulu Mulai Dari Kanan Apa Kata Rasulullah S.A.W Idda Bitayamun Mulai Dari Kanan Kalau Saya Aslinya Kidal Maka Sampai Sekarang Kalau Macul Atau Pakai Sabit Pakai Kidal Pakai Kidal Kalaupun Semarik Itu Ini Yang Kenceng Kalau Makan Alhamdulillah Udah Pakai Ini Alhamdulillah Nulis Agak Kurang Bagus Karena Getar Tangannya Getar Kalau Nulis Cuma Berusaha Untuk Menyeimbangkan Diri Mulai Dari Kanan Hatta Memandikan Orang Yang Meninggal Itu Tetap Pakai Kanan Kata Rasulullah Mulai Dari Anggota Wuduh Dari Kanan Orang Matipun Dimulai Kanan Apalagi Orang Yang Hidup Mulai Dari Kanan Al-Yamin Kanan Al-Yumna Maka Allah Akan Bukakan Rahasia Rahasia Kebaikan Rahmat Makanya Rasulullah Suka Kalau Baring Kemana Miring Ke Kanan Nah Dia Kalau Ke Kanan Istrinya Di Depannya Jangan Balik Kadang-kadang Kita Kebalik Kita Disini Paring Kanan Dan Cobalah Zikir Kalau Bismikallah Ma'ayah Wa'amud Itu Dilisan Kalau Di Kolbu Ini Zikirnya Imam Abu Madian Sebelum Wafat Ternyata Ini Zikir Dia Sebelum Meninggal Apa Zikirnya Allahu Hay Allahu Hay Hay Allahu Hay Hay Saya Dengar Beberapa Masya Zikirnya Begitu Allahu Hay Bukan Hay Begini Hay Allahu Hay 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 Disukunkan Allahu Hay Ini Amalannya Abu Madian Ketika Belum Meninggal Karena Beliau Tidurnya Dengan Cara Itu Ini Amalan Siapa Imam Abu Maksudnya Apa Allahu Hay Ya Allah Engkau Yang Maha Hidup Sedangkan Aku Tidaklah Hidup Keculuh Dengan Hayatmu Hidup Siapa Orang Yang Dia Bergantung Dengan Hayatnya Hidup Ya Allah Maka Allah Hidupkan Dia Di Sisinya Mau Hidup Kekal Bukan Dengan Tubuh Ini Tubuh Ini Tidak Dapat Kekal Ya Tubuh Ini Bisa Sakit Sakitan Saya Kata Orang Kan Ustadz Dikasih Sambel Cabai Rawit Tread Gak Kuat Kurang Sakti Ustadz Padahal Gak Harus Padahal Kalau Doain Orang Ampuh Kata Orang Dilarang Kita Sendiri Disitu Allah Kasih Teguran Yang Menyembuhkan Bukan Kamu Yang Memberkati Bukan Kamu Itulah Tauhid Tauhid Sayyidina Ibrahim Kesimpulan Kajian Kita Pada Duhan Menjelang Siang Ini Ilmu Al-Quran Tidaklah Pernah Berhenti Karena Al-Quran Turun Kedalam Kolbu Maka Saya Mengajak Mumpung Masjidnya Baru Mari Kita Membaharukan Kolbu Dengan Apa Makanan Kolbu Adalah La Ilaha Ilaha Cari Majlis Majlis Begini Mau dia Zikir Keras Mau Zikir Lembut Sama Boleh Zikir Keras Boleh Zikir Lembut Tidak Usah Debat Lagi Itu Zaman Dulu Orang Debat Tahun Lapan Puluhan Tujuh Puluhan Orang Debat Zikir Keras Zikir Lembut Sekarang Cukup Yang Gak Suka Uskut Diam Ya Kalau Mau Sebut Dalil Yaudah Amalkan Sendiri Yang Senang Amalkan Maka Siapa Saja Yang Baca La Ilaha Ilallah Ahyallahu Kolbah Allah Akan Hidupkan Hatinya Semoga Allah Jadikan Kolbu Saya Dan Kita Semua Yang Hadir Ataupun Siapapun Yang Mendengarkan Jauhkah Dia Dekatkah Dia Allah Hidupkan Dengan Nur La Ilaha Illa Allah Muhammad Rasulullah Assalamuala Silahkan Pak Cukup Udah Gak ada Tanya Jawab Boleh Oke Silahkan Terima kasih Pak Kawasan Kausianya Begitu Jalan Tidak Ada Yang Ngantuk Atau Tidak Kausian Baik Masih Tidak Bisa Satu Pertanyaan Untuk Alwad Satu Pertanyaan Untuk Iwan Maga Ya Dari Awad Maga Dimana Bola Ke depan 제 Tidak Muka 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 Ya Tidak Sampai Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Kita terhubung kepada baginda Nabi Muhammad Kalau ketemu Rasulullah Meminta apa Nanti kualitasnya Kelihatan Dalamannya kualitasnya apa Apa yang diminta Ketemu Rasulullah Abu Darda Ketemu Rasulullah Kok lain Dengan orang Arab Ketemu Rasulullah Ontah Ontah ketemu Rasul Serius Itu disebutkan di dalam Syiir-syiir Di masa-masa maulid Ontah bersahadar Lalu ngaduh ya Rasulullah Saya letih Tuan saya banyak tugas Tapi makannya sedikit Ontah yang dikadukannya apa Urusan Perut Salah onta itu boleh Itu bukan hina Cuma Salah onta ini Kurang bermakrifat aja Kalau onta itu tahu Secara ma'rifatullah Bahwa yang dihadapan dia Lebih dari urusan perut Bisa diurusin Ontah dijadikan manusia Juga mungkin Mungkin nih Walau-walau Kita gak tahu Ya kan ada manusia Dijadikan kerak Bisa dibalik gak Kalau Allah mau Bisa-bisa aja Masih ingat Kayu yang Nabi bersandar Apa kata Rasulullah S.A.W Ya Rasulullah Itu nangis Kedengeran Satu masjid Berarti sahabat-sahabat saya Itu Mereka mendapatkan Satu karamah Mendengarkan suara Pohon Pohon menangis Udah pernah denger Pohon menangis Kalau denger Saya yakin Stres semua Makanya gak dikasih Ilmu begini Hanya dikasih Kepada Nabi Dan awliya Awliya Allah Kita-kita begini Gak kuat Gak kuat Jadi gak usah Minta-minta Kesatian Takutnya dikasih Kaget Putus ulat syarafnya Maka banyak orang Belajar-belajar ilmu Ilmu kanuragan Kebatinan Itu jadi Nausubillah Pakai kopi ya Tapi ngomong Udah gak beres Baca wirid Tapi sudah gak jelas Itu bukan Ilmu kolbu Bukan Ilmu kolbu gak Ngurusin-ngurusin Kesaktian Udah gak sempat Mikir kesaktian Orang ahli kolbu itu Itu pohon Ditawarin Eh Kamu pilih Jadi sandaranku Atau Masuk surga Kalau masuk surga Dia kira-kira jadi apa Bukan jadi pohon lagi Wallahualam Saya belum tahu Dia bakal jadi apa Ya Karena kalau ada manusia Dikutuk jadi hewan Tuh Siapa tahu nanti ada hewan Didoakan jadi manusia Wallahualam Ya Dalam ilmu Allah Orang yang berakidah Ahlu sunnah Ada namanya Mungkinan Dalam mungkinan Ini mungkin Kalau ada orang Aswa aja Menyaksikan ini Saya ragukan Keahlu sunnahannya Ya Berarti dia gak faham Mungkinan Baik Ketika sahabat Badui ketemu Rasulullah Apa kata beliau Eh Muhammad Tuh pohon Kalau ente rasul Panggil dia sini Nantang lagi Nantang kesatian Agak yang sedikit unik Agak bagusan Datang Kayak begini Kalau mungkin Gak safnya udah ketutup Maka dilangkahi semua orang Kepala orang di lain itu semua Terus dia berdiri Dan mengatakan Aina Muhammad Aina Muhammad Tujuh hal itu Sahabat gak ada yang berani Nunjuk nabi Gak ada satupun Makanya orang Sunda Orang Jawa Kalau nunjuk Yang hormat Gak ada yang begini Itu badui Yang begini itu badui Di zaman itu Kalau zaman sekarang Gak tau deh Mungkin super badui Nunjuk begitu itu Gak bener Begini mereka nunjuk Para sahabat gak berani Sedina Abu Bakar Diam Malu Aduh Pintu masjid Gak ada yang jaga deh Biasanya ada yang jaga deh Masjid Depan masjid Ada yang main Bab Bab Ali Apa kata si Arab Badui Ketika dia lihat Oh ini Muhammad Eh Muhammad Aku cinta engkau Lalu dia doa Ya Arab Cintai aku Dan Muhammad Saja Yang lain jangan Yang lain Mau senyum Takut dosa Itu terjadi Ini agak Agak lumayan Tapi ketika datang Abu Darda Apa kata Abu Darda Ya Rasulullah Jika engkau nanti Masuk surga Kita gak bisa ketemu Dia cuma ngomong Itu doang Mau nangis Apa kata Rasulullah Wahai sahabatku Anta ma'aman Ahbatta Engkau akan bersama Yang engkau cintai Itu pertanyaan Salawat Abu Darda Begitu Abdullah bin Mas'ud Maka Abdullah bin Mas'ud Buat salawat sendiri Allahumma ja'al Salawatika Wabarakatika Ala Sayyidina Muhammad Nabi Rahmah Rasul Rahmah Terus sampai akhir Dia buat salawat sendiri Sayyidina Ali juga Buat salawat sendiri Jadi sahabat-sahabat Yang levelnya tinggi Itu kalau Bersalawat kepada beliau Murni Karena cinta Kepada beliau Mengenai hajat Ibu gak doa Allah sudah takdirkan Belum Sudah Maka doa itu Bukan kasih tau Allah Doa itu Hanya bermanya-manja Kepada Allah Bermanya-manjalah Kepada Allah Maka kami Paling senang Satu doa Yang disusun oleh Imam Shahzili Yang secara rohani Beliau dapat izin Dari baginda Rasulullah S.A.W Namanya Hizbul Bahar Mukordimahnya bagus Ini amalannya Kiai-kiai Cuma Kiai-kiai Kebanyakan Mengijazakan ini Untukkan nuragan Tapi kalau kami Dapat ijazah dari guru Untuk takarruh Kepada Allah Mendekatkan diri Kepada Allah Allahumma Ya Allah Ya Ali Ya Azim Ya Allah Yang maha tahu Apa yang terbersih Di hatiku Apa yang Aku perlukan Dalam hajatku Dunia akhiratku Sudah selesai Sebenarnya Oleh karenanya Ada satu hadis Alhamdulillah Afdoludua Doa tertinggi Bukan minta-minta Karena banyak orang Minta Nasi tahu Allah Doa tertinggi Adalah Memuji Dan bersyukur Kepada Allah S.A.W Cara bersyukur Kepada Allah Harus Berterima kasih Kepada makhluk Allah Makhluk Allah Yang paling berjasa Kepada kita Adalah Sayyidina Muhammad S.A.W Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Usai sudah Kajiannya kali ini Ya sahabat Yaitu Kajian kitab Al-Hikam Al-Ghansyah Yang lebih tua Dari kitab Al-Hikam Ibnu Ataylah Sahabat beriman Yang berahmat Allah S.W Ada pun isinya Di antara lain Adalah Mengisi kolbu Menghidupkan kolbu Dengan kalimat La ilaha Ilallah Sahabat beriman Yang berahmat Allah S.W Kita semua tahu Bahwa kalimat itu Adalah Kalimat Tauhid Dan kalimat Dasar Di dalam Kepercayaan Dan keyakinan Umat Islam Sahabat beriman Tidak sempurna Iman Seseorang Kalau dia Tidak bersahadat Dan tidak Menyaksikan Allah S.W Dan tidak Bersaksi Bahwa Nabi Muhammad Adalah Rasulullah S.W Sahabat beriman Orang-orang Yang dipenuhi Hatinya Dengan La ilaha Ilallah Maka hatinya Seperti jannah Orang yang Hatinya dipenuhi Dengan kalimat Taibah Kalimat Tauhid Maka Hatinya Seluas Jannah Tauhid Yang selalu Merasakan Kenikmatan Tidak pernah Merasa Gerisah Tidak pernah Merasa Galau Tidak pernah Merasa Rasah Selalu Allah datang Kedalam Kolbunya Memberikan Penerangan Kenikmatan Pemahaman Dan yang Lebih penting Allah memberikan Kekuatan Kekuatan Iman Dan Tauhid Kedalam Kolbu Orang-orang Yang menghujamkan Kalimat tersebut Kedalam Kolbunya Semoga Allah Subhanallah Menghujamkan Kalimat Itu Kedalam Kolbu Kita Dan Allah Hadir Kedalam Kolbu Kita Untuk Menjaga Kolbu Agar Tidak Mengingat Apapun Dan Tidak Bergantung Kepada Apapun Dan Siapapun Kecuali Hanya Kepada Allah Semata Mata Sahabat Yang sudah Setia Menonton Video Ini Sampai Habis Dan Bagi Sahabat Yang sudah Mendukung Channel Ini Kami Ucapkan Banyak Terima Kasih Ya Sahabat Semoga Allah Membalas Semua Kebaikan Sahabat Memurahkan Rezeki Kita Dan Memudahkan Segala Urusan Kita Di Dunia Dan Di Akhirat Amin Amin Ya Rabbal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax